Kali ini kita kedatangan 2 kursi gaming dari MSI Mac CH130X dan juga Mac CH120X Well, kira-kira kursi ini tuh worth it nggak sih buat dibeli? Kira-kira nyaman nggak sih? Mari kita mulai mereview Hai, welcome back to Vanity Solution Bersama saya Bayu dan kali ini kita akan mereview 2 kursi gaming 2 kursi gaming, bukan 1 kursi gaming Karena 2 nih kayaknya kita nggak mungkin juga ya Kalau mereview langsung bebarengan Jadi kayaknya kita keluarin 1 dulu Kayaknya kita pilih yang ini dulu kali ya Ini permisi Aduh, ini ya Jadi kita kali ini mereview yang pertama dulu Yang CH130X Jadi untuk kursi gaming ini, CH130X ini Tergolong kursi gaming yang empuk ya Jadi memang kursi gaming itu bermacam-macam Ada yang sedikit keras Ada juga yang empuk Nah, ini itu salah satu yang empuk Untuk desainnya sendiri sih Di sini memang hanya full black Black carbon sih ya Jadi kayak ada desain carbonnya juga Terus untuk bahan kain yang digunakan ya Di sini itu memang menggunakan 2 bahan kain yang sudah premium Tentu saja Jadi memang ini nggak abal-abal sih ya Kita bisa bilang Karena untuk bagian sampingnya sendiri Itu sudah menggunakan kain yang berbeda Dengan yang di tengahnya Bisa kalian lihat juga Untuk kualitasnya dan kerapihan dalam penjahitannya Itu sudah sangat bagus sih Terus untuk bantalan dari kursi ini Juga sudah menggunakan kain PVC Dan ini bisa di adjust ya Bisa naik turun Mau kalian atur sedikit agak naik lah Nggak turun lah Itu bisa semuanya Kemudian untuk desain sandarannya sendiri ini Itu sudah didesain secara ergonomis Yang mengadopsi langsung dari kursi racing nih Kalau kalian tahu ya Pasti memang bentuknya itu mirip banget Sama kursi racing Kursi balapan yang biasanya kalian lihat Mungkin ya di film Atau mungkin memang langsung lihat balapannya Dan ini memang diadopsi juga seperti itu Well, rata-rata kursi gaming juga seperti itu sih ya Tapi anyway Ini untuk desainnya sendiri itu Memang sudah didesain sedetail itu Sehingga kenyamanannya itu pun terjaga Dan untuk sandaran ini sendiri itu Bisa turun hingga 150 derajat Itu untuk turunan maksimalnya Kemudian jika diberi tekanan Itu akan menambah hingga 30 derajat Sehingga ya bisa 180 derajat sih Kalau saya sendiri yang merasakan ya Itu memang dia nggak Yang rasanya tuh kayak mau jatuh gitu loh Mungkin teman-teman sudah pernah nyobain juga ya Ada beberapa kursi gaming Yang kalau kalian sandarannya itu sampai 180 derajat Sampai 180 bahkan Itu rasanya udah kayak mau Kayak mau jomplang Kayak mau jatuh ke belakang gitu ya Tapi disini nggak Jadi bener-bener kayak kuat banget Untuk arsitekturnya dari kursi gaming ini sendiri Dan juga disini untuk armrestnya ya Ini sudah memiliki fitur ya mungkin hampir sama ya Ini bisa dinaik turunin Kemudian bisa dimaju mundurkan Cuman yang cukup disayangkan Ini nggak bisa dimiringin ya Jadi kayak nggak bisa serong-serong begini Well tapi ya mungkin nggak apa-apa lah ya Itu cukup Kalau saya sendiri juga pribadi Mungkin nggak terlalu mencari yang perlu diserong-serong ini Yang penting kalau saya itu Saya lebih suka yang empuk sih Ini beneran ini empuk banget sih Kemudian untuk rangka kursi gaming ini Itu sudah menggunakan bahan dari metal Alias besi ya Jadi udah nggak plastik Kalau untuk yang harganya memang cukup murah ya Kursi gaming yang cukup murah Di bawah mungkin 2 jutaan Itu masih menggunakan plastik Jadi kalau patah ya sudah Mungkin harus ganti gitu ya Kalau misalkan ini patah pun Karena dia dari metal At least bisa dilas lah Masih bisa disambung lagi Jadi nggak perlu kalian Kalau misalnya patah Ya Ya harus beli lagi sih Kayaknya nggak Ini masih bisa lah ya Dan untuk beratnya sendiri Ini perkiraan itu ada di angka 25 kg Cukup berat sih ya Tapi ingat semua ini sudah menggunakan besi Jadi faktor beratnya itu memang ada pada besi itu sendiri sih Kemudian untuk pegasnya ya Buat teman-teman mungkin nggak usah takut lagi Karena disini sudah menggunakan sertifikat kelas 4 Yang mana ini sudah teruji akan kekokohannya Jadi kalau misalkan kalian ya memiliki badan yang cukup berat nih ya Nggak usah takut patah Disini juga sudah teruji dengan sertifikat yang sudah kelas 4 Kemudian untuk rodanya sendiri disini sudah 60 mm Dan ini juga tergolong cukup besar ya Hanya saja pada roda di kursi ini itu masih belum tersedia rem ya Jadi masih belum bisa ngunci untuk roda dari kursi ini Dan untuk harga dari kursi MAC CH130X ini Itu dibanderol dengan harga Rp 3.690.000 di toko kita ya Mungkin kalau di toko lain memang berbeda harganya Tapi kalau di One IT itu harganya adalah yang saya sudah sebutkan tadi Dan kalian bisa langsung kunjungi link yang ada di kolom deskripsi Jika kalian ingin melakukan pembelian ya Buat saya sendiri sangat menyarankan ya Karena ini memang enak sih Enak banget ya Oke kayaknya kita akan lanjut untuk ke kursi yang kedua Yaitu CH120X Oke sekarang kita sudah menggunakan kursi yang CH120X ini ya Sudah nyaman Kursi ini sendiri sebetulnya hampir mirip ya Sama yang tadi kita review Mungkin untuk ukurannya memang ya sedikit berbeda ya Ini kursi ini sedikit lebih kecil Dan juga untuk desainnya juga sedikit berbeda Untuk bahannya sendiri memang sudah rata-rata Disini menggunakan PVC ya Untuk kainnya Dan juga disini tidak dikombinasikan untuk kainnya Bisa teman-teman lihat nih ya Kainnya semua sama Hanya saja disini yang berbeda warna Untuk warnanya disini memang ya Saya suka sih warnanya Saya suka warna hitam dan juga merah ya Kombinasi yang Tapi ya memang begitu lah ya Sedikit berbeda Harga pun juga berbeda Untuk se... Noi Untuk rata-rata semuanya sendiri juga Ya hampir sama Dari apa yang saya jelaskan tadi Itu semua hampir sama Untuk pegasnya juga sudah menggunakan sertifikat kelas 4 Kemudian untuk fiturnya disini juga hampir sama Cuman ada yang beda Kalau disini memang bisa naik turun juga Ya Bisa maju mundur juga Aduh Oh iya Maju mundurnya di kunci Ini jadi ada kuncinya di jempol ini Depan ini ya Ini untuk maju mundurnya Kemudian bisa diserongin Nah Kayak gini Bentar Kayaknya kebawahan Untuk kursi ini sendiri memang ada yang beda juga Itu pada ukuran bantal ya Disini bantalnya Kayak lebih kecil gitu loh Sedangkan kalau yang tadi Sedangkan Ini untuk bantalnya itu besar cuy Ini lebih besar ya Kalau dibandingin Ukuran bantalnya sendiri juga beda Tapi ya kelihatan lah ya lebih besar mana Lebih besar kayak gini Isi Gantian Kemudian untuk angle dari punggungnya sendiri ini Bisa sampai 180 ya Dan juga sama ya Ini gak bisa Kayak hampir jelungup Kayak hampir jatuh ke belakang itu enggak sih Sama-sama kuat Jadi emang sama-sama bagus Bahannya pun juga rata-rata sama Disini masih menggunakan besi Yang mana ini memiliki berat yang malah lebih berat ya Dari sebelumnya ya Yang ini beratnya mencapai 27 kg Kurang lebih Well disini Kalau saya bilang ya Memang perbedaannya itu cukup kelihatan Ya kayak di bantalannya ini Kemudian lebarnya ini juga Karena ini kerasa kayak lebih kecil Dibandingkan yang tadi Kemudian untuk penggunaan kainnya juga disini Hanya menggunakan satu macam kain Kemudian Wah overall intinya ini cukup berbeda Tapi Ini sama-sama empuk Jadi kedua kursi gaming ini itu sama-sama empuk Sama-sama enak Tinggal kalian aja lebih suka yang mana Misalkan ya Badan kalian lebih besar nih Mungkin kalian akan mempertimbangkan Menggunakan yang 130X Tapi misalkan kalian berbadan besar Menggunakan ini pun ya Kelihatan ya seperti saya Masih oke-oke aja sih ya Masih enak kok Nice Well meskipun ada sedikit perbedaannya Ya itu tadi ya sudah saya sebutkan Dan juga ada lagi nih yang berbeda Yaitu pada rodanya Kalau yang tadi itu di 60mm Tanpa ada remnya Untuk kursi ini itu memiliki 72mm Untuk rodanya ya Untuk ukurannya jadi lebih besar Dan juga ada fitur remnya Jadi bisa kalian lihat ya Ini tinggal diinjak aja Udah ngerem Jadi misalkan ya kalian Bermainnya itu Gak suka yang kayak rodanya itu Gampang gerak gitu ya Pengennya stay still Diam aja Ya kalian tinggal rem Gak harus semua sih Kalian bisa rem di 3 roda Atau mungkin 2 Atau mungkin semua ya Bebas Intinya ini sudah ada fitur untuk ngeremnya Dan untuk harganya Disini dibanderol dengan harga 2.800.000 di toko kami ya Kalian bisa langsung cek marketplace kami ya Link sudah disediakan di kolom deskripsi Dan ya bisa langsung kalian buy out juga Kalau misalkan kalian tertarik ya Ini harga untuk di toko kami ya Jadi ya jangan dijadikan patokan Kalau semuanya sama Harganya segini gitu ya Well anyway Buat teman-teman yang sudah menonton video ini Hingga akhir Terima kasih banget Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe Dan bunyikan loncengnya Supaya kalian gak ketinggalan video-video Terbaru dari kami Dan jika kalian sudah ada keinginan nih Pengen beli kursi gaming Daripada pakai kursi yang gitu-gitu aja Kalian bisa langsung cek link yang ada Di kolom deskripsi di bawah ini Untung membeli kursi ini Atau mungkin kursi yang lain ya Kita masih ada banyak sekali Dan sekali lagi terima kasih Kalian sudah menonton video ini Hingga akhir Saya Bayu pamit Untuk diri And Peace out Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax